Selamat pagi untuk kita semua Selamat pagi 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 Dari Selamat pagi 5500 Selamat pagi 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 Nusa Tenggara Timur berbasis komunal dengan harapan dapat melakukan pemeriksaan untuk menjaring kasus positif tanpa gejala lebih banyak dan meningkatkan kemampuan deteksi dini Bapak Ibu yang saya hormati Laboratorium Kismas ini tidak semata-mata untuk pemeriksaan COVID-19 tetapi mampu untuk menegakkan diagnostik penyakit menular dan tidak menular seperti malaria, DBD TVC dan HIV AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur selain itu dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk praktek Laboratorium dalam rangka pengembangan kapasitas keelumuhan bagi mahasiswa kedokteran keperawatan kesehatan masyarakat dan analis Bapak Ibu hadirin yang saya hormati demikianlah laporan singkat dan memohon kesediaan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk belaunching, beroperasinya Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Semoga Tuhan berkati segala karya kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bapak Ibu yang terkasih selanjutnya kita ikuti bersama sambutan ketua tim Pul Tespan Forum Akademik Nusa Tenggara Timur kami silakan Selamat pagi Salam bagi kita semua yang saya kasihi dan saya hormati Bapak Gubernur NTT Bapak Wakil Gubernur NTT Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan NTT Bapak Rektor Undana Ibu Ketua Sinode Gemik Ibu Pendeta Meri Bapak Kepala Rumah Sakit Umum Kupang Pak Mindo Pak Dr. Mindo dan singkatnya segenap hadirin sekalian Bapak Ibu yang kami hormati Selamat pagi dan shalom perkenalkan saya Bima Pagi hari ini saya ingin menyambut kita semua Selamat datang di Laboratorium Biologi Molekuler Kesehatan Masyarakat Lab ini merupakan hasil kerjasama antara Forum Akademik NTT Pemerintah Provinsi NTT dan Universitas Musa Cendana Pertama-tama mengapa namanya KESMAS mengapa Kesehatan Masyarakat karena tujuan lab ini bukan mendiagnosa atau mengobati tetapi menjaga masyarakat tetap sehat melalui upaya surveillance yang berbasis biomolekuler artinya kita menggunakan PCR untuk menentukan strategi-strategi pencegahan penularan penyakit dan dalam konteks pandemi COVID agenda dari lab ini adalah melakukan full test yakni screening massal untuk secara tepat mendeteksi kelompok mana yang sudah ada orang terinfeksi dan kelompok mana yang belum pertama-tama kami sangat bersyukur hari ini karena kita berada di momen yang akan menjadi sejarah bagi generasi-generasi masa depan NTT sejarah bahwa pada saat pandemi tahun 2020 pernah terjadi suatu inisiatif masyarakat sekolompok anak-anak muda NTT saya dan teman-teman forum akademi NTT yang gelisah ingin berbuat sesuatu bagi provinsi ini dengan keilmuan kami masing-masing membantu pemerintah menangani COVID di NTT dan keinginan ini kemudian disambut dengan sangat baik oleh pemerintah provinsi NTT dan undana undana lah menyediakan tempat ini pemprov menyediakan dana untuk mengisinya dengan PCR alat lab yang lain anak-anak NTT, putra-putri NTT dan masyarakat memberikan waktu, uang, tenaga dan setiap apapun yang mereka miliki untuk mengganggu laboratorium ini saya ingin menyebut teman-teman forum akademi NTT saya tahu waktu terbatas tapi saya rasanya terlalu berharga untuk kita lewatkan terima kasih kepada teman-teman forum akademi NTT Om Elsit, Om Rudy, Om Ben Tarigan, Om Maxi, Om Yanto, Lodi semua anggota timpul tes yang bersama-sama sejak tanggal 1 Mei ide ini disampaikan kepada Bapak Pak Dr. Domi selaku Kepala Binas Kesehatan waktu itu kami sangat dilukung untuk melakukan agenda ini terima kasih Bapak juga saya ingin menyebutkan apakah ada Kak Abdi disini Kak Abdi dari Undana juga saya perlu menyebutkan beliau karena atas kerja keras beliau inilah kita bisa menyediakan kapasitas listrik yang memadai di laboratorium ini yang memungkinkan lab ini berjalan beliau bekerja bahkan pada awalnya sendiri dan tanpa kemudian melakukan kerjasama dan sangat-sangat profesional setiap detail di lab ini dikerjakan dengan sangat baik Pak Alex, Pak Marino yang setiap hari ada membantu kami tapi juga saya ingin menyebut anggota tokoh-tokoh masyarakat kita Ibu Meri, Ibu Pendeta Emi Pendeta Jawa Kempendalsen, Ibu Ica Dinabui juga yang hampir setiap hari mengantarkan makan siap untuk anak-anak laboratorium sejak pertama laboratorium dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga saya mengingat sumbangan dan kerjasama politani Ibu Wakti Direktur hadir bersama kita disini sampaikan salam terima kasih kami karena politani dan UPT Veteriner sejak pertama lah yang menerima permintaan kami untuk melatih anak-anak muda NTT yang membantu di laboratorium ini Dr. Alfredo Kono yang rela meninggalkan masa post-doc di Amerika dan pulang ke Indonesia saat ini untuk membantu penanganan COVID-19 dan terakhir saya ingin para laboran saya minta Anda untuk berdiri di depan bersama-sama dengan saya saya undang semua laboran untuk bersama-sama dengan saya disini ayo saya tahu bahwa kita terbatas tapi saya rasa cerita ini terlalu berharga untuk tidak tersampaikan kepada anak cucu kita bahwa ketika Anda menguasai ilmu dengan baik dan ketika ada hati yang baik dan lurus sesuatu yang besar akan mampu dibuat oleh masyarakat dan ketika Anda ada kebaikan disitu maka tidak mungkin pemerintah dan universitas akan datang untuk mendukung gerakan masyarakat ini dan saya sangat yakin semua ini bukan kebetulan di masa pandemi ini justru menjadi momentum dan itu munculnya suatu kecambah-kecambah riset di NTT di saat yang tepat ketika provinsi ini saat ini dipimpin oleh seseorang yang sangat mencintai riset terima kasih banyak Pak Bud anak-anak muda NTT yang hadir saat ini saya mau bilang di tempat ini tolong jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya kuasa PCR, biomolekuler, nanoteknologi, bioinformatika ayo lakukan riset dengan kekayaan bahan alam di tanah ini orang mungkin banyak yang bertanya ini dua dokter saya dan dokter Alfredo Bono disini mereka orang tumbuhan orang mikroalga kok sekarang sibuk ngurus kesehatan manusia? saya yakin banyak yang bertanya seperti itu malah ngurusin COVID apa kaitannya ya? jawabannya karena kami terbiasa memakai suatu tools yang namanya PCR mesin fotokopi DNA ini biasa dipakai dengan sel tumbuhan, sel cacing, bakteri, virus manusia, manapun semua yang punya DNA dan materi genetik bisa diuji dengan PCR jadi kalau Anda mempelajari tools yang tepat Anda bisa masuk ke bidang manapun berikutnya mengenai Progress Lab oke mungkin sebelum Progress Lab ini Ance, ini Lintang, ini Ike, Lia, Ermi, Theo, Angga dan Edo Kak Lia dan Otin saya perlu merasa mereka ada jadi saya tolong berikan mereka aplaus karena bahkan sampai hari ini ketika mereka bekerja suka rela tanpa pembayaran 1 rupiah pun mereka sudah bekerja sejak bulan Juni dan aktif bekerja sejak 1 September tanggal 30 September 2020 melakukan optimasi untuk bagaimana kita melakukan suatu metode yang lebih memiliki nilai terobosan full test terima kasih banyak buat Anda semua dan saya akan mencatat ini sebagai suatu perang penting dari putra-putri ya, DT nah sedikit mengenai Progress Lab Pemprov sangat mendukung diadakannya lab ini dan lab mulai dikerjakan minggu ke-2 Juli hingga hari ini diresmikan jadi kurang lebih 3 bulan setelah dimulai ini sudah diresmikan perekrutan laboran sejak 10 Juni kegiatan lab dimulai sejak resmi 28 September dan kami melakukan validasi alat dan optimasi metode putus kami selama 10 hari kemarin mulai tanggal 2 hingga 12 Oktober menggunakan sampel dari RSUD WS Tiohanes hasil validasi alat dan optimasi full test telah saya dan Dr. Alfredo persentasikan 2 kali di depan PLT Kumpali Dinas staff, para dokter patologi klinis BBTKL Surabaya disini ada Ibu Yeni dan Ibu Eti terima kasih untuk kehadirannya dan disini sudah disetujui untuk lab ini dapat berjalan dengan beberapa catatan untuk melengkapi kelengkapan biosafety di laboratorium ini juga termasuk penanganan limbah biomedis yang belum ada itu harus kita siapkan bersama dalam hal ini kami memohon dukungan dari undana untuk bisa menyiapkan instalasi untuk pengolahan limbah cair untuk kami bisa beroperasi dengan aman disini dan ini akan difasilitasi sementara pembuangan limbah sementara oleh DIPES di WS Tiohanes nah saat ini izin operasional sementara kami tempuh didampingi oleh BBTKL Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya tapi secara teknis kami sudah siap mulai bekerja mulai hari Senin sambil menunggu 1-2 alat tambahan yang dalam perjalanan dan kami masih akan melakukan pelatihan untuk tambahan laboran lagi karena anak-anak ini ketika suatu saat mereka misalnya kita pen sakit kita tidak punya lagi lapis kedua kalau seandainya kita berharap mereka tetap sehat tapi kita akan melakukan mereka yang akan melatih generasi berikut saya dan Batu Lafedo akan mendampingi tapi kami adalah kelompok anak-anak yang sangat ingin melakukan riset di NTP dengan menggunakan metode-metode yang bernilai terobosan nah kami juga berencana untuk melakukan pengetesan menggunakan saliva harapannya ini menjadi teknik yang lebih friendly untuk pengambilan sampel swab artinya kami percaya bahwa tanpa riset tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang baik yang lebih berguna untuk masyarakat dan yang relevan dengan perkembangan saat ini terakhir mengenai rencana skema kerja bersama agenda full test adalah kelompok-kelompok pelaku perjalanan tenaga-tenaga kesehatan kita dan militer pada awalnya namun menanggapi akumulasi sampel di Yohanes saat ini yang sudah mencapai lebih dari 3.000 sampel maka tentu kami harus membantu dahulu pengurahan sampel di Yohanes menghadapi kedaruratan akumulasi sampel ini maka skema pemeriksaan sampel yang kami usulkan adalah kerjasama pembagian tugas antara lab biocasmas dan lab biomolekuler Yohanes kami bagiannya adalah melakukan screening PCR untuk menentukan kelompok-kelompok mana yang perlu dites kelompok mana yang tidak perlu dan hanya kelompok yang positif yang akan diuji di Yohanes misalnya dari 2.000 sampel kita akan bagi dalam 20 sumur hanya bagi dalam 200 sumur dan jika tidak lagi 2.000 disini ketika kita tes seandainya dari 200 pul hanya 20 yang positif maka tidak lagi 2.000 sampel yang perlu diunji oleh Yohanes tapi hanya 200 sampel bayangkan berapa banyak kita menghemat reagen dan waktu dengan suatu terobosan yang mungkin kami bicara ini bukan teori kami sudah menguncinya minggu lalu dan ini bekerja dengan baik dan manajemen sampel kami akan berfokus pada membantu memeriksa hasil kontak tracing karena memang syarat dari kutest adalah ada positivity rate yang di bawah 10% dan pemeriksaan sampel yang pergi jalan nantinya akan terus diperiksa oleh ahlinya di dokter patologi klinis di Yohanes jadi lab diagnostik ada di sana kami lab surveillance screening untuk penopak Yohanes supaya kerjasama ini dapat berjalan dengan baik tidak ada lagi perbedaan institusi dan fungsi yang perbedaan kita bekerjasama untuk secara strategis mencari penyelesaian COVID-19 dan bukan hanya COVID-19 tapi juga endemic-endemic DPD dan sebagainya ini toolsnya sudah ada saat ini nah ini sudah kita setuju bersama dan kemarin bahkan telah diinduksikan sendiri oleh Bapak Bu untuk kita mulai melaksanakan kebagian tubas ini terima kasih buat hubungannya pada akhirnya saya ingin katakan bahwa karena matahari terbit dari timur maka inovasi-inovasi pun sangat bisa lahir dari timur terima kasih terima kasih baik Bapak Ibu yang kami kasih selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Lusa Jendana Kupang kepada Bapak Prof Fredrik Binul Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salve salam kebajikan nama budaya yang saya hormati Bapak Gubernur Lusa Tenggara Timur Bapak Victor Laskorat sekaligus sebagai Ketua Dewan Penyantung Universitas Lusa Jendana Bapak Wakil Gubernur Lusa Tenggara Timur yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Lusa Tenggara Timur Ibu Ketua Sina Degedmit Bapak Pejabat Bupati Melaka Bapak PRD Kedis Kesehatan Provinsi Lusa Tenggara Timur staff khusus staff ahli seluruh pejabat yang saya hormati bersama saya hadir para wakil rektor satu, dua, tiga, dan empat para dekan dan seluruh tamu undangan yang saya cetai pagi ini saya berbahagia berbahagia karena berdiri di hadapan seorang gubernur pemimpin di Lusa Tenggara Timur ini yang punya karakter kita orang NTT ini orang bilang di terkeras kita hidup di atas tanah yang keras dan oleh karena itu kita juga membutuhkan seorang pengimpin yang berkarakter agak sedikit keras menghadapi semua tantangan dan empatnya yang ada di Provinsi karena itu saya menyatakan apresiasi yang sangat besar pada keguginan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang berkenan untuk mendorong adanya laboratorium geopolitan di Provinsi ini kerjasama atas inisiasi dari adik-adik di Forum Academia MCG atas inisiasi dari adik-adik ini Pak S dan teman-teman yang lain kerjasama ini yang sudah dimulai setiap beberapa bulan yang lalu April memungkinkan hari ini kita melancong suatu laboratorium yang sangat diperlukan dalam situasi pada keguginan seperti misal di waktu diminta untuk bekerjasama Pak Gubernur minta undana sebenarnya undana punya fasilitas ini belum jadi rumah sakit masih klinik tapi seorang pengimpin dia langsung mengatakan meluarkan satu keputusan bahwa klinik undana ini bersatu sebagai rumah sakit penyandang penanganan COVID-19 itu adalah satu keputusan politik yang sangat berani, walaupun secara deuren belum bersatu sebagai rupasannya. Terima kasih Pak Gubernur atas keputusan politik ini keputusan itu memungkinkan kita juga didorong kinerjaya untuk menyediakan semua kemungkinan pelayanan bagi masyarakat pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya dalam situasi pada saat ini dan atas dukungan Pak Gubernur juga sejumlah besar fasilitas sudah disiakan di sini bersama kami dengan segala kapasitas kita untuk menyediakan anggaran dan fasilitas yang lain memungkinkan pada waktunya Pak Gubernur dengan adanya laboratorium biopolipular ini adalah satu saran bagi klinik undana naik status menjadi rumah sakit dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya Pak Gubernur terhadap fasilitas yang sudah disini dan disini sehingga pada waktunya rumah sakit ini klinik ini akan secara diurek berstatus sebagai rumah sakit saya mengetahui Pak Gubernur berubah menjadi rumah sakit penyadar rumah sakit daerah WSM kami akan bangun mungkin di akhir tahun ini fasilitas yang cukup hal ini akan tersedia disini berikutnya dengan sejumlah fasilitas yang lain yang sudah disediakan oleh pemerintah profesi NTT kami akan bertanggung jawab untuk menggunakannya secara baik untuk pelayanan kesehatan di NTT Pak Gubernur yang saya hormati laboratorium biopolipular ini dia akan berada di bawah rumah sakit penyadar kepala laboratorium ini akan bertanggung jawab secara struktur dan manajemen sekenal maupun keluar pimpinannya kami sudah tegarkan Pak Gubernur Ibu Dr. Elizabeth dengan koordinasi bahwa kepala klinik sini Pak Dr. Sujito mereka tentunya baru bisa berjalan kalau didukung oleh teman-teman di forum akademia NTT laboratorium dan semua yang mendukung pelayanan kesehatan khususnya penanganan COVID-19 pada situasi saat ini saya percaya dengan kerjasama yang baik sebagaimana tadi Dr. Nona Dr. Fima katakan maka niat baik ini kita akan wujudkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTT mudah-mudahan kehadiran ini benar-benar akan mendorong kinerja pelayanan kesehatan sehingga kita pun akan berinisiatif dari timur untuk mendorong kemajuan-kemajuan inovasi-inovasi di bidang pendidikan sains dan teknologi untuk kemasalahan banyak orang di NTT saya bertanggung jawab sepenuhnya dengan didukung oleh semua instrumen yang ada di lingkungan Universitas Nusa Cendara seluruh pimpinan seluruh pegawai dan seluruh mahasiswa sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur NTT dan dukungan politik dari DPRD NTT sehingga memungkinkan kita menyediakan fasilitas yang sangat diperlukan bagi masyarakat NTT demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salve salam namo budaya salam kebajikan Om Santi 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 Om terima kasih bapak bapak ibu hadirnya sekalian yang kami hormati dan kami kasihi selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan hormat kepada bapak disilahkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dengar dengan begitu semangat yang saya hormati rektor Universitas Musa Cendana yang saya hormati ketua forum akademika mohon maaf karena buka star dari wakil Gubernur ini yang penting hari ini yang itu jadi kita mulai dari situ ini bukan struktural ini fungsional yang punya fungsi yang kita mulai dulu baru nanti yang saya hormati bapak wakil Gubernur ibu ketua sinoregimit ibu dokter pendeta Mary Colimon dan semua kita yang berbahagia pada hari ini kadis-kadis ya itu tanggung jawab biarlah jadi Gubernur tidak berusaha pelang kita bersyukur bahwa provinsi ini terus bergerak maju dengan khususnya anak muda yang terpanggil dengan ilmu pengetahuannya untuk kembali mereka tidak harus kembali ke NTT mereka punya hidup dengan pengetahuan yang ada seharusnya mereka tidak perlu pulang mereka akan hidup bagus dibayai dengan baik tapi hari ini kita tahu bahwa bukan saja Nona Vina punya bui tapi juga ada Alfred ada beberapa lagi dokter yang dari luar dan kembali dan kita bersyukur untuk itu di saat pandemi ini tentunya kita belajar belajar banyak termasuk saya juga belajar dan itu ciri khas manusia dia harus dia harus belajar terus dan oleh karanya saya berterima kasih kepada Universitas Lusa Cendana untuk sekian kalinya hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran gagasan dan riset yang berarti tempat ini saya harus sampaikan bahwa riset undana yang saya rasa nomor satu adalah Sophia bagi sebagian orang anggap ini Sophia ini karena minuman alkohol orang tidak anggap tapi bagi saya adalah ini sebuah hasil riset yang tidak gampang dan menurut saya nanti di dunia akan diidamkan minuman ini kita mulai dari minuman dulu Sophia ini adalah riset yang ditemukan dan rupanya minuman alkohol ini kalau orang minum bangun pagi tidak pusing lalu saya tanya kenapa dia tidak pusing karena ingredients di dalam Sophia itu tidak akan menarik air terlalu banyak dari serat otot sehingga kalau orang minum pun boleh dia agak sedikit oleh tetapi dia tidak akan membuat orang pusing kepala karena ingredient sejalan itu riset karena itu banyak hari ini para menteri pengusaha-pengusaha top di dunia lagi menikmati minuman ini banyak yang kasih nama macam-macam tapi itu minuman sedikit itu menunjukkan kualitas intelektual dari manusia Nusantara Timur dari itu terima kasih undana atas riset yang keluarga hari itu kalau kita minum-minuman mahal saya minum ibiki ibiki itu ibiki 30 itu sekarang harganya sekitar 30-40 juta tapi sudah jarang dapat itu pun tidak mungkin dapat hari ini minum ibiki pun saya masih bisa pusing tapi kan minum apa namanya sopia jadi kalau ibu pendeta kalau mumpah malam mungkin kurang agak minum sopia sedikit akan membuat enak nanti itu karena tugas saya bukan riset tugas saya marketing nah karena itu saya di depan forum ini saya harus menjual produk kebanggaan Nusantara Timur dimana produk ini dibuat oleh orang-orang yang punya keahlian untuk merisat itu karena itu saya sangat berbangga di tempat ini hari ini karena tidak ada dunia ini akan menuju masa depan tanpa riset karena itu saya paling gembira dalam hati saya untuk menemukan anak-anak muda yang punya kemampuan hebat dan kembali Nusantara Timur itu bahagianya luar biasa kenapa kalau riset itu membuat kita menemukan Tuhan jadi kalau orang bilang saya bersyukurkan memberikan Tuhan yaitu lewat riset setelah riset dia tahu luar biasa Tuhan ya kalau tidak riset tidak tahu luar biasa orang-orang tidak tahu Tuhan karena lewat riset saya saya ambil contoh paling sederhana dari dulu itu saya paling bertanya merasa si orang tanpa berhubungan intim hamil kan begitu kalau kita dengar Yesus diperenakan bukan lewat tapi oleh roh kudus dan dia hamil perempuan ini perawan hamil mana kita percaya tapi riset hari ini membuktikan bahwa itu ilmu pengetahuan keajaiban yang dilakukan itu karena kita belum sampai zaman itu tapi zaman sekarang ada gadis masih virgin bisa hamil dia melahirkan tetap virgin hari ini pengatih ilmu pengetahuan hampir pernah lewat itu itu riset yang dilakukan jadi karena itu riset-riset untuk sebuah kemajuan bangsa provinsi organisasi apapun harus dilakukan dengan riset karena itu saya mendorong terus dan lewat politeknik politani undana seluruh perguruan tinggi yang ada untuk mendorong riset secara serius kami sudah siapkan anggaran tahun depan itu kami punya riset akan punya laboratorium yang cukup akan ada untuk dari tumbuh-tumbuhan dari hewan siapkan betul untuk kami punya riset yang hebat kita tahu bahwa hepatitis C adalah virus yang hari sampai hari ini pun belum ada vaksinnya dan Nusa Tenggara Timur lewat Falwak kita mampu untuk menyembuhkan hepatitis C dan itu di dunia berlalu kita mampu lakukan siapa yang temukan orang NTT riset yang melakukan itu dan kita harapkan ini akan kita produksi untuk kita mampu mengobati apa namanya setiap orang yang mengalami sakit hepatitis C ini kemajuan-kemajuan seperti ini yang akan berlanjut terus hanya lewat riset dan hanya lewat orang-orang yang kita siapkan bukan saja ini kan manusia yang ada hari ini berjuang sendiri-sendiri tanpa bantuan pemerintah mereka jadi seseorang yang terpanggil pulang untuk menangani profesi ini kan begini tapi kan tidak boleh selama-lama profesi ini seperti itu profesi ini harus punya desain kemana dia menyiapkan anak-anak mudanya untuk melakukan pendidikan macam apa ke depan sehingga mereka banyak mengisi laboratorium-laboratorium untuk mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa saya sangat berkeyakinan itu karena kalau manusia NTT itu keras karena alamnya maka pohon-pohon dan binatang serta di dalam lautnya pun punya ciri khas yang luar biasa dan saya yakin itu itu harus dapat ditemukan lewat riset-riset kita kita bersyukur hari ini bahwa monafimainabui dengan teman-teman mampu membuat terobosan-terobosan seperti itu saya tahu ada peneritaan luar biasa di situ tidak ada yang jalannya enak itu tidak enak orang tahu enak itu tidak bersyukur semuanya jalan semuanya suka luar biasa orang tidak merasa itu tidak ada dinamika hidup coba aja cek orang-orang yang hidup lahir yang siapapun terisi baik orang-orangnya jenuh itu karena jenduh karena hidupnya enak terus jadi dia tidak suka lagi ada orang yang tidak suka enak karena dia enak terus nah itulah dinamika hidup dan hari ini kalau saya lihat bagaimana dokter Fima itu masih muda dan merasa kami terpanggil luar biasa ya saya teringat kalau lalu saya muda seperti itu juga agak energi yang luar biasa untuk orang-orang di situ dan itu kita bersyukur bahwa laboratorium biomolekuler untuk kesehatan masyarakat yang dibantu oleh Universitas Nusa Tenggara Tenggara kita dapat pakai dan mulai hari ini mulai hari ini seluruh repites dan swab gratis di Nusa Tenggara Tenggara saya kemarin panggil mereka semua saya hitung-hitung kalau pakai program ini artinya saya tidak perlu lama lagi biaya banyak-banyak orang untuk swab jadi terbatas sudah secara surveillance dibuat segala macam lalu yang kemungkinan-kemungkinan saja yang kita dorong tidak för Tobias Nusa Tenggara 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 Zenggara Pizada Atau kemana pun apalagi Desember nanti Anak-anak yang berangkat untuk sekolah Keluar NTT Tidak lagi dibebani oleh Sweb ataupun Rapid Test dengan anggaran-anggaran seperti itu Saya telah menetangani Pergubnya kemarin Dan berlaku hari ini Semua Masyarakat Nusantara Timur gratis Saya juga sampaikan juga bahwa Riset dari Nusantara Timur menghasilkan Herbal seperti ini untuk COVID Awalnya itu dokter Mindo Dengan istri itu kan tidak benar Bagi saya, orang ingin Saya punya obat ini, saya bilang ini riset Orang tidak percaya Tapi orang yang punya dokter Yang sakit di rumah di Jakarta Di Wisma Azir Akhirnya mereka Minta pakai obat ini hari ini di Wisma Azir Jadi di Nusantara Timur Kita ada Walaupun ini orgla herbal Tapi WHO telah mengakui Bahwa herbal Termasuk adalah obat Yang perlu dikonsumsi untuk Mengobati COVID-19 Dan kita jauh sebelum WHO Umumkan kami sudah mengobati orang Termasuk tidak obati dokter Obati yang tidak percaya Jadi dokter yang tidak percaya Dokter-dokter orang lain Maka saya minta para dokter Sendaklah kalian bertobat Setelah mereka minum Obat dan tidak sembuh Baru mereka Minta siap obat Tadi pagi saya bangun Saya lihat Dokter Oya Kirimkan saya WA Dari dokter Siapa itu Di Jakarta sana Terima kasih kepada Guru DTT Kami sudah terima lagi Dan teman-teman Sudah negatif semua Ya terima kasih Cuma di DTT aja Dokter Minut tidak dapat Karena itu Ini bukan obat Tinggi bertapa Di Semau Lalu saya dapat Ini riset Saya suruh mereka riset Masa orang di Filipin Bisa dapat Riset Orang mana-mana bisa riset Masa oleh DT Saya tanya Kau sekolah di mana Sekolah ini Sekolah ini Lo sekolah ini kan bisa membuat Bagi-bagi ini Bisa bapak Nah bikin dong Nah ini maksud saya Daripada kalian pulang tangga-tangga saja Kita orang kupak Tangga-tangga ditanya Sekolah di mana Kita sembunyi apa Kita lompat-lompat Tapi hasil tidak ada Tapi sekarang Dengan kehadiran Semua Saya pribadi Mohon maaf Kadang-kadang lupa masker itu Cuma saya percaya diri Saya minum ini Karena saya itu Saya tanya Kalau bapak Rasa-rasa Dekat-dekat saya Terus kau punya Tenggorokan dan problem Aku bilang bisa cepat-cepat Karena saya bisa obat Karena saya sudah punya obat Entah obat ini Diakui oleh siapapun Tapi obat ini Saya sudah obatin Teman-teman saya Teman-teman pengusaha kaya-kaya Di Jakarta Di Surabaya Di Denpasar Saya minta mereka Bahkan yang sudah masuk Kepada ICU Yang sudah Bernapas susah Karena itu Saya harapkan Siapapun Di Indonesia Tenggara Timur Harganya ini Kalau jual Tenggorokan dan Gubernur lagi jualan Tapi karena itu Khusus dokter Gratis Kemarin Di Sika 23 Anggota Militer yang datang Dari Denpasar Mereka minum Teratur lapor Pada gubernur Setiap kali minum Serdar semua antri Berminum Empat hari tes lagi Mereka negatif Jadi empat hari saja Mereka negatif Nah ini Ini Kenapa Lakukan itu Karena itu Riset Karena itu Saya menyambut gembira Laboratorium ini Hadir disini Tetapi tidak cukup Hanya sampai seperti itu Saya setuju dengan Doktor Fima Inabui Tadi Tidak cukup Kita harus melakukan Riset-riset lanjutan Saya ingin Agar ke depan Orang NTT Itu awet muda terus Khususnya gubernurnya Karena itu saya berdoa Khususnya Tuhan Biar saya nikmati Umur panjang Dalam keadaan muda Jadi umur panjang Bukan tua Umur panjang tua Tidak guna Umur panjang Tapi muda Kalau ada orang Kalau mati hidup itu Tergantung tua Tidak bisa Kita bilang Saya akan tetap Umur panjang Tidak mati Itu urusan tua Mati hidup Tapi umur panjang Bisa kita bikin Umur panjang Dan tetap muda Kalau umur panjang Tua biar angka sudah Tapi kalau umur panjang Tetap muda Perkenankan saya umur Sampai 100 tahun Tetap umur macam 50 tahun Itu luar biasa itu Kalian sudah tahu Saya maksud itu Itu kenapa Hanya boleh riset Hanya boleh riset Kemarin saya bilang Kepada Dr. Vima Dan Dr. Alfred Saya menemukan Sesuatu barang di laut Saya bukan peneliti Tapi setelah Saya lihat Seseorang sahabat saya Yang tangannya itu Masuk dalam Apa namanya Air panas mendidih Tanpa dia sadari Taruh di baskom Dia masuk cuci Dia pikir air Ringin Masuk cuci Tangannya melepuh semua Lalu masukin Di minyak itu Dan Tidak sedikitpun Mengepuh Setelah diambil Dan akan keluar Saya bilang berarti Minyak barang ini Dia mampu Mengembalikan Seluruh Apa namanya itu Gen Genetik dalam tubuh Atau sel dalam tubuh Dengan baik Dan ini Di Nusa Tenggara Timur Barang ini ada Cuman memang Ini dilarang Dia dilindungi Karena dia dilindungi Maka kita hanya bisa Minta kuota ke depan Saya lagi minta kepada Menteri terkait Saya tidak boleh omong ke sini Karena ini belum riset Tapi saya sudah lihat Tanda-tanda jaman Ini ada Nah saya minta kepada Nanti Lab ini jadi tahun depan Kita bisa riset Untuk Mampu menunjukkan Kalau itu dia bisa Menyembuhkan sel begitu cepat Artinya Mimpi saya untuk Awet muda Sampai umur 80 tahun itu Bisa terjadi Bisa terpasang Karena Bayangkan Saya lihat di mata kepala Nanti kita buktikan Orang melepuh tangan Masuk minyak itu Ditarik keluar Dia tidak sedikitpun Tidak sedikitpun Apa namanya Melepuh Karena itu memang Nangkap ini barang pun Susah karena di laut Karena dia dilindungi Saya mau minta kuota Mudah-mudahan kita dapat Kuotanya Dan Bisa kita Lampu terriset Minta pertama Untuk riset dulu Karena itu Saya minta Nona Fima dan Alfred dengan beberapa teman Kumpul Saya mau kesetujuk Barang itu Nanti saya tangkap Saya bawa Karena itu Kalian boleh tangkap dulu Kalau gue belum tangkap Biar kalau salah Palingkan saya di sel 2-3 hari Karena itu Dilarang untuk saat ini Sebelumnya Dan itu Sangat membangku manusia Menurut saya Kalau kita bisa Kembangkan ini Dengan ilmu pengetahuan Tentunya Supaya mereka bisa Dikembangkan Ini kita harus cari jalan Budidaya Sampai sekarang ini Belum mampu kita Budidaya Tapi apabila kita Mampu cari akal Supaya kita Budidaya Maka ini akan Terbosan terbesar Di dalam Sejarah Riset dan ilmu Pengetahuan Di dunia ini Dia tahu bahwa Fish oil Yang kalau kita minum Supaya kita segar Awet muda Fish oil dari Amerika Itu kan datang dari Ikan Tapi fish oil Yang punya New Zealand Itu datang dari Penelitian Riset ikan Makan apa Sehingga punya Ingredients Dalam fish oil Di dalam ikan itu Nah Itu ditemukan oleh Orang Kupang Penelitinya Adalah Orang Kupang Jadi Itu luar biasa Apa namanya Anak-anak Nusa Tenggara Timur ini Di luar negeri Mereka mampu Membuat terbosan-terbosan Hebat Saya minta beliau Untuk kembali Untuk salah satu Dengan proyek Yang kedepan ini Karena itu Sekali lagi Saya terima kasih Buat semua yang hadir Untuk Mendukung Seluruh program Kerja pemerintah Tentunya Bersama-sama Dengan anak-anak muda Yang terpanggil Ya tadi Saya dengar Bilang Uang Menyerahkan uang Ya Saya dengar Di gubernur pun Terpanggil Saya pikir Abis ini Kita mulai duduk Sama-sama Karena peneliti Itu kalau tidak Dapat uang cukup Nanti lama-lama Dia berhenti Karena itu Saya dengar Di sini kita duduk Kita hitung Berapa yang layak Tapi sesuaikan dengan Kemampuan Keuang Tenggara Timur Ini Uang NTT Kan Namanya Provinsi Termiskin Jadi Ada Tapi ya Penuh dengan Penderitaan Kita lagi fokus Fokus kita kepada Pertanian Pertanakan Perikanan Dan infrastruktur Kita lagi fokus ke situ Mungkin 2022-23 Kita pelan-pelan Kurangin pelan-pelan Karena mulai jadi Kita akan menuju kepada Riset Kita akan kuatin riset Dan teman-teman riset Tidak usah pusing lagi Mungkin makanan dari rumah Tetap bawa sebagai Ibu yang mengasihi anak Tetapi Sebenarnya Bukan karena itu Tapi sudah tersedia Makanan yang cukup Kehidupan yang layak Bagi seorang peneliti Nah peneliti Kadang-kadang Selalu tidak dianggap Peneliti ini Bukan seperti Kalau di militer Atau di polri itu Apa namanya Intelligent Dia tidak pernah dapat nama Biasa di belakang saja Nah Tapi juga hati-hati Karena dulu ada peneliti Yang menyampaikan penelitian Telur itu Tidak boleh dikonsumsi Banyak-banyak Karena itu kolesterol Sekarang ada penelitian Yang melanjutkan Karena rupanya Dulu dia hanya sampai di lab Tidak pernah sampai di orang Nah sekarang ternyata Telur kuning telur Itu sangat baik Buat manusia Lanjutan riset Yang dicoba di manusia Sebanyak-banyak Mengkonsumsi kuning telur Akan berguna Bagi manusia Berarti riset itu Jangan hanya sampai di riset Tapi harus dipakai terapan Supaya di berguna Sehingga kita bisa muji Betul itu berguna atau tidak Nah itu penting sekali Demikian Sembutan saya Lebih dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namu budaya Salam kebajikan Salve Salam 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 kamu bicara dengan mulut dengan suhu kepada Tuhan yang maha kuasa dengan ini saya memotong kita ini sebagai tanda yang berlain yang beroperasi laporan trium, coba yang berlain atau terima Tuhan yang mahasiswa yang setuju memasang semua kita dengan hari ini, sama ini saya dengan hari ini laku Pak Hektong dan saya tahu kita mau lupa secara kesini kegiatan penelitian di laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat NTT Selamat pagi Pak Menteri Selamat pagi Pagi Senang sekali lihat Pak Menteri hari ini Kami Kalau buka masker begitu baru saya tahu saya takutnya menterinya palsu Padahal asli rupa juga Kami bersyukur karena bisa bertatap muka Dengan Pak Menteri Kesehatan Karena hari ini kami memulai beroperasinya Laboratorium biomolekul kesehatan masyarakat Kami bersama saya disini ada wakil gubernur Ada Profesor Fredrik Benu adalah Rektor Undana Juga ada penanggung jawab Dr. Bima Inabui Bersama teman-teman Nah itu hadir disini untuk kami sampaikan sebagai laporan kepada Pak Menteri Bahwa ini pertama kali Dalam Sejarah pelayanan Laboratorium di Indonesia Bisa untuk melakukan Full test Full test terhadap masyarakat Dimana kami tidak perlu semuanya yang masuk di swab di Apa namanya WC Tuhanis rumah sakit Tetapi kami cukup melakukan full test di tempat ini Untuk Bila yang negatif tidak perlu dikirim ke sana Yang kemungkinan positif saja yang Kami lanjutkan ke rumah sakit Apakah Pak Menteri mendengar dengan baik Kami punya peparan Jelas Pak Tegas Pak Lancar Pak Ya Karena itu Kami sangat berbangga Dengan semua yang hadir di tempat ini Untuk mendengar arahan Dan Bimbingan Daripada Pak Menteri Kesehatan Agar kami bisa lebih maju lagi Untuk menangani Masalah kesehatan Di Nusa Tenggara Timur Terima kasih Selamat pagi Pak Menteri Perkenalkan nama saya Fima Saya Mengenal Saya tidak mengenal langsung Tapi saya mengetahui Bahwa Pak Menteri adalah salah seorang yang Mencintai terobosan Karena itu Kami sangat yakin Bahwa Terobosan full test Yang akan segera kami mulai di NTT Ini akan didukung sepenuhnya Oleh Bapak Dan ini tujuan kami Kementingan kami Bukan apapun Tapi hanya adalah Mempermudah Akses Tes Bagi sebanyak mungkin Masyarakat NTT Karena itu kami Mohon Dukungan ke depannya Untuk operasional Laboratorium Maupun Metode ini Saya tahu bahwa Mungkin secara resmi Metode full test Belum tertulis Dalam dokumen Kemenkes Tetapi Bahwa ini adalah Suatu terobosan Yang mampu kita Tunjukkan Buktinya Dan di dalam Masa darurat Darurat ini Strategi-strategi Berbasis riset ini Yang akan membantu kita Untuk keluar dari Pandemi ini Dengan selamat Saya percaya Bapak Akan mendukung Semua upaya Putra-putri daerah Untuk membantu Masyarakat Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Menteri Saya Rektor Universitas Nusa Cendana Saya persampaikan Pak Menteri Bahwa Laboratorium Biomolekuler ini Bisa terwujud Karena dukungan kuat Dari seorang gubernur Nusa Tenggara Timur Untuk Bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana Membangun Laboratorium Biomolekuler ini Dalam catatan kami Memang Laboratorium Yang relatif Sama dengan ini Sudah ada Tiga atau Empat Laboratorium Tapi mungkin Kami yang pertama Yang menyesahkannya Secara resmi Dan kalau Diizinkan untuk Beroperasi Mungkin Juga kami Mendapat Otoritas Untuk Mesahkan Hasil Pultes ini Pak Menteri Segala Fasilitas Yang sudah Disiakan Ini Memungkinkan Kami untuk Mengoperasionalkan Laboratorium Biomolekuler Di Klinik Rumah Sakit Universitas Nusa Cendana Namun Demikian Kami tetap Minta dukungan Dari Bapak Menteri Sekiranya Kami bisa Juga Dibantu Beberapa Fasilitas Termasuk Pengolahan Limbah Dan lain Sebagainya Yang masih Diperlukan Demikian Lancaran Operasional Dari Laboratorium Biomolekuler Ini Bapak Menteri Syarat Dari sebuah Klinik Untuk Menaikan Satu Sebagai Rumah Sakit Adalah Harus Adanya Laboratorium Dan Salah Satunya Adalah Laboratorium Biomolekuler Ini Kami Rencana Di awal Tahun Depan Dengan Tersedianya Fasilitas Lab Ini Maka Status Ini Dengan Dukungan Pak Menteri Mungkin Akan Dinaikan Menjadi Rumah Sakit Yang Tidak Saja Berperan Sebagai Rumah Sakit Penyangga Penanganan COVID-19 Di NTT Tapi Juga Sebagai Rumah Sakit Universitas Nusrat Penyangga Layanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Profesor WSJ Terima Kasih Pak Menteri Selanjutnya Kami Mohon Ijin Arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Salve Salum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Buat Kita Semua Bersyukur Yang Saya Hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Yang Saya Hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Kapoldat Ataupun Yang Mewakili Pangdam Atau Yang Mewakili Bapak Rektor Universitas Nusa Cendana Yang Saya Hormati Juga Ibu Kepala Dokter Dan Juga Forko Pinda Provinsi Nusa Tenggara Timur Serta Seluruh Hadirin Yang Berbahagia Marilah Kita Panjatkan Puji Syukur Kadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Ijinnya Saja Sehingga Kita Bisa Bersama Bergabung Pada Pertemuan Ini Untuk Mengapresiasi Kerjasama Antara Masyarakat Dan Pemerintah Provinsi Dalam Memperkuat Sejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sudah-sudah Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Hingga Kini Kita Tahu Pandemi COVID-19 Di Indonesia Masih Menunjukkan Tren Penemuan Kasus Yang Meningkat Sejak Ditetapkan Sebagai Pandemi Global Oleh WHO Pada 11 Maret 2020 Yang Lalu Data Per 14 Oktober 2020 Kemarin Menunjukkan Adanya penambahan Kasus Positif Sejumlah 4.127 Ini Menjadikan Jumlah Kasus Positif COVID-19 Di Indonesia Berjumlah 344.749 Ini data Yang Tanggal 14 Oktober Kemarin Secara Nasional Positif Rate Kita Sebesar 11,1% Penambahan Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Per 14 Oktober 2020 Dilaporkan Dua Kasus Positif Dari 282 Total Spacemen Yang Diperiksa Kasus Kumulatif Sebanyak 574 Saya Yakin Kita Semua Tentunya Ingin Segera Melihat Perubahan Yang Signifikan Di Indonesia Dan Itu Bisa Dicapai Dengan Melakukan Tracing Testing Dan Treatment Yang Memadai Sudah-sudah Sekalian Yang Berbahagia Bapak Gubernur Yang Saya Hormati Dalam Memerangi Pandemi Ini Diperlukan Koordinasi Dan Kolaborasi Seluruh Sektor Dengan Didukung Sumber Daya Yang Kuat Sehingga Kita Bukan Sajanya Mampu Mengeliminasi Kejadian Namun Juga Dapat Mempercepat Deteksi Kasus Selanjutnya Saya Mengapresiasi Sinergi Dan Kolaborasi Masyarakat Dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini Dalam Meningkatkan Akses Layanan Pemeriksaan Spacemen COVID-19 Dan Tentunya Disertai Dengan Kedisiplinan Menjaga Mutu Termasuk Aspek Biosafety Dan Bioscurity Kerjasama Yang baik Terbukti Berhasil Meningkapkan Cakupan Pemeriksaan Hingga Melampaui Target Nasional Yang Ditetapkan Oleh Bapak Presiden Saudara-saudara Yang Berbahagia Bapak Gubernur Yang Saya Hormati Maka Pada hari ini Saya Menyatakan Bahwa Laboratorium Bio Kesmas NTT Dibuka Secara resmi Dan Untuk selanjutnya Dapat Mulai Melayani Kepentingan Masyarakat Saya Ucapkan Selamat Sukses Tuhan Memberkati Dan Saya Percaya Ini Alah Bukti Kerjasama Kerja Cerdas Kerja Keras Kerja Ikhlas Dari Seluruh Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Dalam Hal Ini Dibah Kepemimpinan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Kami Ucapkan Selamat Bapak Dan Akhir Kata Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberkati Meridoi Setiap Upaya Kita Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Seluruh Masyarakat Indonesia Khususnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Kami Cintai Kami Banggakan Terima Kasih Bapak Salve Salum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Kepada Yang Terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Ibu Yang Kami Hormati Dengan Demikian Maka Berakhirlah Acara Launching Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Shalom Salve Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Terima kasih Salam